Oke, baik. Saya akan jelaskan secara singkat populasi sampel dan sampling. Jadi, dalam penelitian kita mengenal ada tiga hal penting. Ada populasi, kemudian sampel dan sampling. Jadi, dalam penelitian itu kita membutuhkan informasi yang akurat. Nah, informasi yang akurat ini adalah informasi yang kita dapatkan dari sampel, supaya sampel itu mewakili populasi. Jadi, kalau kita misalnya penelitian pada ibu hamil, semua ibu hamil itu kita katakan sebagai populasi. Sedangkan, bagian dari ibu hamil secara keseluruhan itu, misalnya ada seribu ibu hamil, kita ambil 200 ibu hamil. Maka, 200 itu kita kenal sebagai sampel. Dan seribu ibu hamil itu kita anggap sebagai populasi. Jadi, sampel adalah bagian dari populasi. Jadi, dalam penelitian, ketika penelitian itu kita katakan penelitian yang berkualitas, maka salah satu hal penting yaitu desain penelitiannya semestinya di-set dengan baik. Apa desain penelitiannya. Kemudian, dari desain penelitian itu kita bisa melakukan langkah-langkah lebih jauh. Misalnya, cara pengumpulan datanya, populasinya, sampelnya, kemudian sampling, analisis data, dan seterusnya. Sehingga, terkait dengan populasi, kita berharap informasi yang kita dapatkan dari sampel itu betul-betul akurat. Nah, yang kedua. Jadi, ada yang kita kenal dengan Jadi, semestinya kalau kita mau melakukan penelitian, apapun yang kita hasilkan dari sampel tersebut, apapun informasi yang kita dapatkan dari sampel, informasi itu akurat, dan semestinya apa yang kita hasilkan di sampel itu mampu mengindikasikan situasi yang ada di populasi ini. Nah, sehingga cara pengambilan sampelnya harus tepat. Caranya tepat, kemudian jumlah sampelnya sesuai dengan rumus besar sampel, sehingga semuanya itu dikatakan sebagai sampel yang representatif, ya. Atau sampel yang mampu mewakili populasi. Kemudian, populasi dikatakan sebagai the collection of all individuals. Jadi, sekumpulan individu, ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada seribu ibu hamil di sebuah desa, maka seribu ibu hamil itu adalah populasi. Sedangkan 200 misalnya kita ambil, maka 200 itu kita kenal sebagai sampel. Ada juga yang membahas populasi itu adalah a collection of people, ya. Jadi, sekumpulan orang, atau animals. Jadi, kalau penelitiannya binatang atau hewan, maka populasinya hewan. Atau objek tertentu benda dan sebagainya, ya. Yang ingin kita teliti. Atau yang ketiga, study population is all of the individuals, ya. Jadi, keseluruhan individu, ya. Yang akan kita ingin teliti. Kemudian, population is the group of people, ya. Jadi, sekelompok orang yang akan kita teliti, ya. Dan hasilnya itu nanti kita aplikasikan di populasi. A sample is required because, in most instances, it is not practical or necessary to study everyone in the population. Jadi, sample itu sangat kita perlukan, ya. Karena, tidak mungkin kita melakukan penelitian dengan jumlah peneliti dua orang, tiga orang, empat orang, dan seterusnya. Kemudian, kita meliti di populasi yang besar. biayanya akan sangat banyak, waktunya sangat panjang, dan tenaga yang dibutuhkan juga banyak, ya. Sehingga menjadi tidak praktis. It's not practical, ya. It's not practice. Jadi, sangat sulit untuk mengaplikasikannya, ya. Karena terlalu besar populasinya. Misalnya ribuan, atau bahkan puluhan ribu, ya. Nah, oleh karena itu, maka penelitian kita gunakan penelitian pada sample. Kita harus mengambil sample di populasi. Sampai di sini, jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi, itu populasi dan sample. Saya lanjut sekarang. Silahkan di-unmute lagi, ya. Kemudian, in taking a sample, ya. It is absolutely vital, ya. Jadi, ketika mengambil sample, betul-betul hal vital, ya. Yang harus kita pikirkan, yaitu tentang representatif dari sample tersebut. kemudian, ya. Kemudian, ada yang dikenal dengan bias, ya. Bias is a systematic error, ya. In sampling or measurement that leads to an incorrect conclusion. Jadi, artinya, ketika kita melakukan penelitian, pengambilan data, membuat alat ukur, dan sebagainya, ketika kita tidak mampu membuatnya dengan benar, sampling-nya tidak tepat, kemudian, pengumpulan datanya tidak bagus, maka, itu bisa menjadi bias, ya. Karena ini kita set dalam penelitian, maka dikenal dengan systematic error, ya. Jadi, kesalahan atau error yang bersifat sistematis, ya. Ini tidak boleh terjadi semestinya, ya. Sehingga kita persiapkan dengan baik. Dan apabila terjadi error, ya, systematic error ini, atau ada bias, maka, ini yang menyebabkan kesimpulannya menjadi tidak benar, atau kita kenal dalam penelitian dengan incorrect conclusion, ya. Jadi, kesimpulan yang tidak benar, ya. Nah, dalam penelitian kita mengenal ada beberapa jenis populasi, ya. Populasi. Jadi, ada yang namanya populasi target. Populasi yang besar ini namanya populasi target. Jadi, populasi di mana hasil penelitian itu akan diimplementasikan. Hasil, ya. Kemudian yang kedua, lebih kecil lagi, namanya populasi sumber, ya. Ini video spesifik dari sampel yang representasi. Misalnya, ibu hamil di Bali ini adalah, itu adalah populasi target. Kemudian, kita ingin penelitian di mana, misalnya, di Bali, kita menginginkan ibu hamil yang kehamilan kedua. Misalnya, untuk khusus kehamilan kedua saja. Maka, seluruh ibu hamil yang saat ini hamil kedua, itu bisa dijadikan sebagai responden dalam penelitian. Kemudian, ada namanya populasi sampel. Populasi sampel ini, orang-orang, yaitu ibu hamil yang kita tanyakan, ibu mau nggak jadi responden saya? Ibu mau nggak ikut dalam penelitian saya? Nah, orang-orang seperti itu, kita kenal dengan populasi sampel. Jadi, dia, lebih kecil lagi, ya. Nah, yang paling kecil itu adalah populasi penelitian. Jadi, orang-orang atau ibu hamil yang bersedia menjadi responden. Atau sampel yang kita ambil, itu namanya populasi penelitian. Oke, jelas apa yang saya sampaikan, ya. Jelas, Bapak. Jelas, Bapak. Jelas, Bapak. Baik. Jelas, Bapak. Saya lanjut. Nah, kemudian sampel, ya. Sample is part of the population, ya. Jadi, ingat, sampel itu adalah bagian dari populasi. Bagian dari populasi. Kemudian, a sample would be a subset of population. Jadi, bagian dari populasi that is used to draw inference about population. Jadi, yang akan mengindikasikan apa yang terjadi di populasi. Jadi, kalau sampelnya kita ambil itu memang kita anggap mewakili populasi, apapun hasil di sampel, itulah yang terjadi di populasi. Kemudian, selanjutnya sampling. Sampling itu adalah teknik pengambilan sampel. Ada seribu ibu hamil, kita perlu hanya 200. Bagaimana cara mengambil 200 ini dari seribu ibu hamil? Inilah yang dikenal dengan teknik sampling. Jadi, sampling itu adalah teknik pengambilan sampel. Ada dua, ada random, ada non-random. Atau istilah lainnya, probability atau non-probability. Random itu sama dengan probability. Non-random sama dengan non-probability. Random sama dengan acap. Non-random sama dengan tidak diacap. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi, sudah jelas ya. Dalam pengambilan sampel ada dua cara. Random atau non-random. Atau istilah lainnya, probability atau non-probability. Atau istilah lainnya, diacap atau tidak diacap. Paham ya? Oke, saya lanjut. Dalam penelitian itu, kita mengenal ada dua jenis penelitian secara umum. Ada penelitian yang namanya kualitatif. Kemudian ada penelitian kuantitatif. Kualitatif and kuantitatif research. Kalau penelitian kita nanti itu adalah kualitatif. Kualitatif itu yang tidak berupa angka. Biasanya wawancara mendalam. Tidak berupa angka hasilnya. Maka, kita sangat, saya harapkan, adik-adik nanti menggunakan non-random. Samplingnya pakai non-random. Tapi kalau penelitiannya kualitatif, maka sangat diusahakan untuk menggunakan random sampling. Diacap ya. Jadi kalau penelitiannya kualitatif, tidak usah diacap. Sample-nya, untuk memilih sampel. Sedangkan kualitatif, ini sebaiknya. Saya harapkan diacap. Nah ini beberapa contoh ya. Tentang probability sampling. Atau istilah lainnya random. Atau istilah lainnya acak. Ada namanya simple random sampling. Acak sederhana. Ada namanya systematic. Sistematis dia ya. Kemudian stratified. Kemudian yang empat, cluster. Oke. Kita balik ke yang pertama, simple random sampling. Jadi kalau simple random sampling, adik-adik tahu yang arisan ya. Model arisan. Jadi kalau arisan itu kan misalnya ada peserta arisan ada 50 orang, bunting kertas 50, kemudian digulung semua isi nama, kemudian digulung, dikocok, siapapun yang keluar di sana, dia yang akan mendapatkan arisan. Kan begitu ya. itu adalah salah satu contoh simple random sampling. Jadi kalau ada seribu ibu hamil, bunting kertas sebanyak seribu potongan, kemudian isi nomor atau isi nama, kita perlu 200. Itu dikocok 200 kali. yang keluar 200 itu, keseluruhan itu, yaitulah sampelnya. Tetapi sangat ribet ya. Sangat berat. Kalau sampai menggunakan cara seperti itu. Nah, cara kedua, bisa digunakan dengan menggunakan, SPSS bisa membantu ya. SPSS bisa membantu, dengan diklik dia akan keluar siapa saja yang masuk sebagai sampel, diacat dengan sendiri. Atau ada namanya tabel bilangan random, ada juga ya. Tabel bilangan random juga bisa membantu. Atau di Google online juga ada ya, menyediakan itu. Jadi banyak cara. Jadi adik-adik nanti kalau penelitian dengan simple random sampling, tidak harus menggunakan bunting kertas, kemudian isi nama, dikocok, dan sebagainya. Akan makan banyak waktu ya. It's not simple ya. Walaupun namanya simple random sampling. Kemudian contoh seperti ini ya. Jadi ada 24 di sini ya. Anggap saja populasinya ini 24. Kemudian kita hanya perlu 6, yang biru ini ya. Kita perlu 6. Lalu kita acak. Inilah yang jadi sampel. Yang biru ya. Lalu sistematik. Sistematik itu, kita mendapatkan sampel dengan cara mengacak juga, tetapi dengan cara sistematis. Rumusnya adalah N besar per N kecil. N besar itu adalah populasi, N kecil itu adalah sampel. Contoh, ada seribu ibu hamil. Kemudian kita perlu 250. N besarnya berapa? N besarnya seribu atau populasi. N kecilnya? 250. Yang dibutuhkan. 250. Jadi N besar per N kecil menjadi seribu dibagi 250. Sama dengan? 4. Sama dengan 4. Nah, sekarang kita tinggal melangkah 4-4 ya. mulai dari sini. Ini adalah sampel nomor 1. Kita melangkah dari sini 4 kali ya. 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Ini sampel nomor 2. Melangkah 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Ini sampel nomor 3 dan seterusnya ya. Sampai sampel dia butuhkan cukup. Oke. Kemudian stratified. Kalau stratified, misalnya kita penelitian, ini adalah sekolah misalnya ya. Ini sekolah A, kotak pertama, kotak kedua ini sekolah B. Oke. Karena 2 kelompok, 2 kluster ya. Apa? 2 kelompok ini, maka dalam stratified itu, di ketentuannya adalah semua kelompok diambil. Kelompok A diambil, kelompok B juga diambil. Tetapi, kelompok A diambil 3, kelompok B diambil 3. Karena kita perlu 6 kan? Kita bagi 2. Kelompok A diambil 3, kelompok B diambil 3. Cara mengambil di kelompok masing-masing dengan simple random sampling. Kita pakai simple random sampling kayak tadi. Nah, itu namanya stratified. Jadi, semua kelompok diambil. Oke. Kita lanjut ke cluster. Gimana kalau cluster? Kalau cluster, yang kita undi itu kelompoknya, bukan individu. sekali lagi, yang diundi adalah kelompoknya, klusternya. Misalnya ini ada berapa kluster ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 kluster ini. 12 kluster ini kita undi. Kita undi. Kita hanya perlu 3 kluster, karena masing-masing kluster ada 2 kan? Kita cukup 3 kluster, sehingga mencukupi dapat 6. Nah, yang setelah kita acak secara simple random sampling, didapatkan kelompok ini, kelompok ini, dan kelompok ini. Selesai. Oke, sampai di sini. Bisa paham? Kalau ada yang belum paham, silahkan pertanyaan. Paham semua? Paham semua? Kalau begitu, saya lanjut ya. Silahkan di-unmute dulu, supaya suaranya tidak masuk. Oke, baik. Saya lanjut dengan sampling ya. Jadi, sampling itu ada 2, probability, non-probability. Tadi sudah saya sampaikan, ini sudah. Yang belum itu adalah tadi, multi-stage dan profesional. Kalau multi-stage, multi-stage random sampling, itu penelitiannya di skala nasional atau provinsi. Jadi, provinsinya di-random dulu. Ya, Cak. Minta tolong yang belum unmute, di-unmute dulu, supaya suaranya tidak masuk. Oke, baik. Saya lanjut. Nah, multi-stage belum bisa jelaskan tadi ya. Kalau multi-stage itu, penelitiannya biasanya dengan skala yang besar ya, misalnya populasi. Jadi, misalnya di nasional, atau kita penelitiannya di Indonesia. Contoh pelitian saya kemarin, saya meliti di Indonesia. Yang pertama, saya lakukan random dulu di provinsi. Provinsinya saya acak, akhirnya dapat Bali, Jawa Timur, dan NTT. Kemudian di Bali, saya acak lagi, dapat Denpasar sama Bangli. Denpasar saya acak lagi, dapat Denpasar Selatan sama Denpasar Tarang. Kemudian, Denpasar Selatan di acak lagi, dan seterusnya. Nah, itu caranya. Waktu kita tinggal 10 menit lagi ya. Oke, saya coba kebut lagi. Dan semuanya di acak sampai di bawah. Sampai desa ya. Itu namanya multi-stage. Kalau proporsional, kalau di desa itu banyak, penduduknya ambil banyak. Kalau desa lain jumlahnya sedikit, penduduknya ambil lebih sedikit. Proporsional. Nah, saya bahas sekarang yang purposive sampling ya, yang non-probability. Tidak di acak. Purposive artinya, lebih mengutamakan pada kriteria. Misalnya, kita pelitian tentang ibu hamil, ibu kesmas, lalu kita buatkan kriteria. Pelitian kita misalnya, hanya ibu hamil primi grafida, atau yang hamil pertama kali. Kemudian, kalau dia hamil pertama kali, ambil sebagai respondent. Yang kedua, kuota. Kita pelitian 3 desa. Kita sudah buat kuotanya. Desa ini 100, desa B 100, desa C 100. Itu namanya kuota CMT. Dan tidak usah di acak. Kemudian snowball sampling. Snowball itu artinya bola salju. Kita cari dulu satu ibu hamil. Kemudian setelah ketemu ibu hamil, kita tanya, dia punya teman nggak ibu hamil yang lain? Lalu cari lagi ibu hamil tersebut. Nanti kita tanya lagi ibu hamil tersebut, ada teman nggak? Jadi, seperti bola salju. Makin lama menggeliling, makin besar. Jadi, makin lama kita dapat makin banyak sampel. Sampai jumlah sampel yang dibutuhkan, terpenuhi. Kemudian, saya lanjut dengan network. Kalau network, network itu artinya jaringan. Artinya, misalnya, kita kampus punya jaringan puskesmas. Kita punya puskesmas A, B, C, dan seterusnya. Kita akan penelitian menggunakan jaringan yang sudah kita punya, sehingga lebih gampang untuk ambil sampel. Dan tidak usah diacak. Convenient. Convenient itu, kita tinggal duduk di puskesmas, misalnya. Kemudian, siapapun ibu hamil yang datang, kita ambil sebagai responden. Kalau dia datang, ambil. Datang, ambil. Sampai jumlah sampel yang dibutuhkan, cukup. Kemudian, konsekutif. Kalau konsekutif, pertimbangannya waktu. Kalau waktu kita dua bulan, kalau sudah dua bulan, selesai penelitian. berapapun sampel yang didapatkan sepanjang dua bulan itu. Itu namanya konsekutif. Jadi, contoh juga random. Saya kira sudah jelas. Di video juga sudah ada, saya jelaskan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Nanti juga videonya saya akan share. Ada pertanyaan? Silahkan. untuk yang klaster masih dijelaskan lagi sekali. Yang klaster ya. Oke, klaster. Oke, misalnya ini kita penelitian SD ya. Di sini ada 12 SD ya. 12 kota ini ya. anggap SD-nya ada 12. Kita hanya perlu berapa misalnya. Anggap ini SD, kita hanya perlu oke, mungkin contoh yang paling tepat, yang gampang ada di pahami. Nah, ini ya. Kita pakai gambar ini ya. Ini ada sekian banyak SD ya. Saya tidak perlu melakukan pelitian di tiap SD yang banyak ini. Saya cukup mengambil 4 SD saja. 1, 2, 3, 4. Dengan cara mengacak memilih ini. Di SD ini saya ambil semua. Saya misalnya hanya ambil kelas 3 ya. Saya ambil semua kelas 3 di SD ini. Di SD ini juga kelas 3-nya saya ambil semua. Ini juga sama. Ini juga sama. Jadi, saya tidak perlu mengambil ke semua sekolah ini. Cukup ambil 4 sekolah. Karena pelitian saya pada kelas 3 SD, maka kelas 3 SD semua saya ambil di sekolah. Itu contoh kluster. Kalau stratified, adik-adik harus masuk ke semua sekolah ini. Lalu ambil berapa yang dibutuhkan di tiap sekolah. Itu bedanya ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah lupa. Yang lain ada yang pertanyaan? Ada? Baik. Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Terima kasih. Selamat jam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.